Hai mengintip anak-anak sedang sinau alias belajar Dika ngapain Dika belajar Mbak Bindi nyari loker loongan kerja Mbak Bindi nyari loker lewat online internet Dika juga belajar online Nah ini mumpung anak-anak lagi sibuk dengan kegiatannya masing-masing semua serba online saatnya saya Hai noturi alias memberi wejangan kepada anak-anak saya ya wejangannya tentang saling menghargai saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat jadi sikap saling menghargai atau menghormati antar sesama itu sebenarnya menjadi idaman semua warga Mbak Bindi cantikah Dika masih kecil ya harus saling menghargai sama temannya nggak boleh gelut untuk kayak sekolah nggak boleh tukaran Mbak Bindi juga begitu kalau ada orang yang lebih tua harus dihormati dihormati bukan hormat gerak harus dihargai saling menghargai sesama teman sesama orang tua itu saling menghormati agar tercipta hubungan yang baik di dalam hidup bermasyarakat untuk Mbak Bindi ini terutama untuk Mbak Bindi ini sudah besar pesan saya nanti kalau hidup atau terjun di masyarakat yuk kalau sudah menjadi orang ojo sombong ojo sombong ngajok angkuh tetap menghargai temanmu yang lama menghormati orang lain jadi biar tidak dianggap orang sombong cuma kadang-kadang Mbak Bindi di dalam hidup di masyarakat ya terutama di masyarakat kita masyarakat pedesaan itu yang menghormati itu rata-rata orang kecil menghormati orang besar maksudnya orang bisa menghargai orang yang lebih derajatnya lebih tinggi seterata sosialnya lebih tinggi tapi yang sulit yang sulit itu biasanya orang yang tinggi nah tinggi derajatnya status sosial wisdur itu nggak mau menghargai orang-orang kecil tuh jaim ya Mbak Bindi mereka jaga image sebenarnya itu nggak nggak bagus itu akhirnya menjadi hubungan terkotak-kotak atau terpisah-pisah misalnya yang miskin mau menghargai orang yang di sekitar kita kaya tapi yang kaya belum tentu bisa menghargai yang miskin nah gitu kadang kita berjumpa atau bertemu orang yang lebih kaya dari kita kita sapa kita tegur tapi orang tersebut kadang ketemu kita belum tentu mau tentu mau negur kita gitu terbawa kaya hidup terbawa gengsi ya enggak gelem menghargai orang kecil itu sebenarnya yang salah pemahannya lontor sebenarnya itu hal-hal yang enggak enggak boleh terjadi saudara-saudaraku sebenarnya yang betul dalam kehidupan bermasyarakat itu sikap saling menghargai dan menghormati itu berlaku bagi semua kok bagi semua bukan orang kecil menghargai yang besar bukan hanya orang miskin menghargai orang yang kaya tapi berlaku bagi semuanya yang kaya harus bisa menghargai yang miskin yang besar harus bisa menghargai yang kecil yang dudukannya tinggi bisa menghargai orang yang rendah kaya awak dewing ini jadi ojo sombong ojo dumai jadi kita itu hidup harus bisa saling ngajeni eh saling ngajeni ya saling ngajeni saling menghargai misalnya contoh Mbak Bin ada diantara kita dalam masyarakat itu dulu di kerjanya di perantauan menjadi bos big bos punya jabatan atau supervisor tapi kalau sudah turun di masyarakat hidup di masyarakat umum yo coba dilepaskah itu jabatanmu sudah seharusnya bisa bisa membedakan antara di kantor di pekerjaan ataupun di rumah atau di masyarakat karena jabatan itu kan hanya sementara waktu dia bekerja di kantor di perusahaan kalau di masyarakat ya harus bisa ini dong membaur dong membaur ya tetap saling menghargai jangan dibawa kadang orang-orang tertentu itu jabatan di kantor di perusahaan dibawa dan gini kehidupan masyarakat jadi nggak mau ngajeni orang kecil nah saya sering Pak Bindi ketemu seseorang itu ya maaf maaf saya tanya saya tegur tapi begitu saya pura-pura lupa nggak negur ya dia nggak mau negur ganti waduh ini kan maunya dihormati tapi nggak mau menghormati ngajeni orang lain ya itulah bahasa jawanya itu yang hal-hal yang sepele sebenarnya sepele jadi dalam hidup bermasyarakat itu berinteraksi sosial itu harus kita jaga hal-hal yang sepele apalagi di era globalisasi seperti ini semua aspek kehidupan sangat bebas untuk diakses termasuk dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama melalui media sosial jadi jika seseorang orang mampu atau tidak mampu beradaptasi dan berinteraksi maka orang tersebut akan tergerus oleh perkembangan zaman itulah yang menjadikan interaksi sosial sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat apa sih yang dimaksud interaksi sosial wah ini pertanyaan pintar buat dika interaksi sosial ini dika ini kan masih SD saudara dika anak saya masih SD belum mengerti interaksi sosial interaksi sosial itu pelajaran SMA tapi itu bisa diterjemahkan begini yang dimaksud interaksi sosial itu hubungan sosial hubungan seseorang yang berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain atau antara kelompok satu dengan kelompok lain misalnya contohnya hubungannya dika sama Mbak Findi itu sampean yukutu harus baik-baik saling menghormati hubungannya dika sama teman-temannya dika di sekolah harus baik-baik saling menghormati gak boleh saling mengejek gak boleh kelei gak boleh tukaran itu lah itu namanya interaksi sosial paham paham ya itulah yang namanya interaksi sosial itu hubungan yang sangat dinamis maksudnya antara sesama dalam kehidupan bermasyarakat nah itu pintar pertanyaannya jadi anak-anakku buat Mbak Findi sama dika jika sampe nanti sudah terjun di masyarakat ini ya hidup di masyarakat harus saling menghargai saling ngajeni jadi manfaatnya atau pentingnya kita saling menghargai saling menghormati dalam berinteraksi sosial itu banyak bisa manfaatnya satu bisa terjalin kehidupan yang harmonis yang rukun tanpa perpecahan membawa ketenangan dalam kehidup kita menjadi pribadi yang berkualitas atau berkarakter positif menciptakan kedamaian karena damai itu indah dan tidak punya prasangka yang negatif atau negatif thinking jadi pentingnya atau manfaatnya kita berinteraksi sosial itu ya minimal dapat terjalin silaturahmi bisa berbagi pengalaman kalau dikai sok bagi-bagi ilmu sama temannya terus Mbak Findi sudah main medsos teman-teman baru di media sosial bisa diajak sharing dan bahkan menjadikan bagian dari keluarga kita ya itulah manfaatnya kita berinteraksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat ya itulah tulur-tulur saudaraku semua di sela-sela anak-anak lagi online saya titip atau wanti-wanti atau pesen ya itulah nanti kalau sudah terjun di masyarakat agar tidak sombong pertama harus saling menghargai orang lain Ojo Dume Ojo Dume Ojo Dume Ojo Dume jadi kita harus bisa saling tegur sapa sama siapapun jangan berorientasi dengan jabatan tinggi-tinggi apapun jabatanmu semua itu hanya titipan sifatnya apa sementara jadi kita di masyarakat harus saling menghargai lah intinya ya karena kalau sudah meninggal itu nggak mungkin kan bisa jalan sendiri betul-betul betul-betul ya itulah manfaatnya kita hidup rukun di masyarakat jadi harus saling mengajeni atau menghargai kita yang kecil menghargai orang yang besar yang besar ya harus menghargai yang kecil Ojo mentang-mentang ya okey 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 itulah apa ya owo jangan dari ayah buat kalian berdua semoga anak-anakku sukses semua kalau sudah sukses jangan sombong lupakan jabatanmu karena hidup di masyarakat tidak ada jabatan ya oke ya jabatan tertinggi di masyarakat itu Pak RT di lingkungan masih di lingkungan masyarakat terkecil itu Pak RT jadi nggak ada kamu mau jadi presiden direktur jangan dibawa-bawa ngini urep masyarakat mau jadi jenderal sudah lepaskan jabatanmu hidup di masyarakat harus rukun damai Ojo mentang-mentang di jabatan terus nggak mau menyapa orang kerocok-kerocok oke itu adalah pejangan dari saya semoga anak-anakku paham dan mengerti terima kasih semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah anak-anak lanjutkan untuk belajar semoga sukses kalian amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati